Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel dunia komputer, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas bagaimana caranya mendaftar P3K non guru pada laman sscaasn.bkn.gur.id Jadi langsung saja ya, di video sebelumnya saya sudah membuat akun, saya langsung masuk ke laman sscaasn.bkn.gur.id ini, lalu kita langsung klik login ya, karena sebelumnya saya sudah mendaftar dan video cara daftarnya ada di deskripsi Oke, langsung saja login menggunakan nick dan password ketika mendaftar ya Oke, login, lalu masuk Pastikan untuk mendaftar itu pagi atau malam ya, karena ini mungkin banyaknya akses, jadi koneksinya ataupun aksesnya agak lambat ya Oke, langsung saja ya, disini kita sesuaikan ya, nama sesuai jajah ya Disini saya mendaftar P3K non guru, karena seleksi P3K guru belum dibuka atau dijenis seleksinya belum ada ya Jadi coba dulu yang non guru, disini pendaftaran hanya dapat memilih satu jenis seleksi ya, tidak bisa mengikuti seleksi lain Misalkan kalau kita mengikuti P3K tahun ini, maka kita akan terus ikut P3K sampai dengan tahap ujian yang ketiga Kalau PNS kita hanya dapat mengikuti PNS saja, jadi tahun ini hanya sekali memilih jenis seleksi ya Jadi jenis seleksi itu ada tiga nantinya, untuk saat ini masih dua ya, masih non guru, P3K dan CPNS Kemungkinan dalam waktu dekat ini, bakal ada P3K gurunya Oke, langsung saja ya, disini nama diisi, sesuaikan Ini kalau sudah daftar, itu bakal otomatis terisi ya Gelarnya, ya disini gelar belakang depan tidak ada, karena saya tidak memilih gelar Gelar belakang ini, saya buat disini hanya sebagai contoh ya Ya, segini, SPD, lalu diisi email, jenis kelamin, sesuaikan Lalu jenis stabilitas dibuat non, ya Lalu form-form yang kosong-kosong ini, ini wajib semua diisi ya Ya, ini alamat, sesuai KTP, diisi alamatnya Lalu provinsi, lalu kabupaten, lalu akun media sosial, disini saya, akun Facebook saya ya Lalu di sampingnya, ini ada gelar tadi ya, sama alamat KTP Samakan saja dengan alamat domisili Dan ada sedang mengikuti program beasiswa, diberi tidak Lalu tinggi badan, ya disesuaikan dengan tinggi badannya Status perkahwinan dibuat, agama, nomor telpon, disini saya isi nomor HP Lalu nomor ponsel, sama saya isi dengan nomor HP Kalau sudah, kita scroll ke bawah, pastikan semuanya sudah terisi Kalau sudah, lalu kita isi kapcanya, sama seperti mendaftar di formasi-formasi lainnya Ini sama ya Kalau sudah diisi kapca, klik selanjutnya, dia bakal masuk ke tahap jenis seleksi Saya ulangi lagi, pastikan teman-teman mendaftar CPNS atau memilih seleksi dan formasi-formasi itu pagi atau malam ya Karena mungkin banyak yang akses Oke, berikutnya disini kita pilih ya Kita pilih jenisnya Kita mau daftar sebagai apa Ya, disini seperti yang saya bilang, masih dua ya Kemungkinan ada tiga PPK Guru, CPNS, dan PPPK non-guru ya Jadi, disini ada keterangannya Anda hanya dapat memilih satu jenis seleksi Disini saya pilih PPPK non-guru ya Setelah itu, kita klik selanjutnya Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap formasi Lalu, yang pertama kita pilih dulu instansi ya Disini contohnya, saya bakal pilih Ataupun saya cari domisili tempat tinggal saya ya Disini saya tinggal ketik kabupaten ya Ya, jadi teman-teman kalau mau memilih PPPK non-guru Untuk teman-teman yang serjana kesehatan Itu tinggal pilih saja instansi Ataupun ketik nama kabupaten-kota Ya, disini saya pilih ini Atau bisa juga ibu kota provinsi ya Seperti misalkan kalau saya dilangkat ini Ibu kota saya Medan Ya, jenis formasi kita pilih umum Lalu, kita klik pilih Ya, selanjutnya kita pilih pendidikan Ya, disini kita tinggal pilih pendidikan yang sesuai dengan pendidikan kita Ya, disini kebetulan saya pendidikan guru ya Biasanya pendidikan SPD Jadi, disini tidak ada formasinya Saya cuma menjelaskan saja Gimana sih PPPK dan guru itu Jadi, ini untuk instansi wilayah langkat Ataupun domisili saya Kabupaten langkat, kota saya Disini hanya membuka formasi Seperti Pendidikan formasi, analisis kesehatan, teknologi laboratorium, gizi dan kesehatan lingkungan Jadi, teman-teman yang dilangkat yang sarjana yang ada disini Silahkan mendaftar PPPK non-guru PPPK non-guru itu sama seperti PNS ya Bedanya dia hanya tidak memiliki pensiunan Cuma kalau tunjangan-tunjangan, gaji pokok itu hampir mirip dengan PNS Dan sistem kontraknya juga sama dengan PNS Oke Ini saya bakal coba lagi ya Saya bakal ulang Jadi, teman-teman yang sudah memilih formasi Teman-teman bisa mengulang memilihnya Tinggal diklik ulang Lalu, disini saya coba medan misalkan ya Jadi, setelah teman-teman mau pilih mana Tinggal dipilih saja instansinya Sesuaikan dengan pendidikan teman-teman Oke, lalu pilih formasi umum Lalu, lagi pilih Sebelum kita masuk ke tahap resume Itu kita dapat mengubah formasi dan jenis seleksinya Sebelum kita setujukan di menu resume nanti di akhir Ya, disini saya bakal contohkan satu instansi Yaitu di Kota Medan Saya bakal pilih Ini anggap saja saya pendidikan D3 Farmasi ya Tinggal diisi Ya, setelah isi kita pilih jabatannya Rampil asisten apoteker Ya, disini nomor surat tanda registrasi ini diisi Ya, ini saya kurang paham ini apa Yang jelas ini mungkin yang sarjana farmasi itu mungkin tahu ya Jadi, ini anggap saja sudah saya isi Tinggal diisi nomor str-nya Lokasi performasinya di mana Ya, ini peringadi Lalu, lokasi testnya di mana Tinggal diisi Lalu, IPK diisi Ya, IPK-nya diisi Jenis nomor jajahnya diisi Tahun lulusnya diisi Jenis perguruan tingginya diisi dalam negeri Lalu, tanggal jajahnya Nama perguruan tingginya Nama perguruan tinggi sesuai jajah Lalu, nama prodinya Tinggal diisi-isi saja, teman-teman Kalau sudah diisi Jangan lupa dimasukkan kapcanya Ini nomor kapca Lalu, kalau sudah semuanya Tinggal di klik selanjutnya Ya Kalau sudah ke tahap selanjutnya Dia bakal masuk ke Nah, ini tidak bisa diisi Lanjut ya Kalau tidak diisi semuanya Ini saya contohkan saja ya Ini saya isi saja Sebagai contoh Tidak apa-apa, teman-teman Kita bisa mengubah Sebelum kita mengklik resume Kita dapat mengubah ya Ya, ini Ya, sungguh tampil Lalu Di sini Nomornya Sudah Contoh saja IPK-nya kita buat di sini 3,4 Misalkan Lalu nomor jajahnya Kita Ya, selanjutnya Tidak apa-apa Tahun lulusnya Kita buat tahun ini Ya Sudah Nama perguruan tingginya Ya, seperti ini Lalu Nama perguruan tingginya Tinggal dipilih Misalkan Farmasi dan makanan Akhiritas perguruan tingginya Pilih Misalkan B Lalu Kapcanya diisi Oke, sudah masuk ke tahap pengamplutan dokumen Jadi di sini Yang dokumen yang wajib di-app Itu adalah Surat lamaran Ya, sesuai dengan Pernyataan instansi Maksimal 500 KB Sudah tanda instansi Ya, di sini Maksimal 100 KB Kartu Tanda Penduduk Ataupun KTP Lalu Surat keterangan Pengalaman paling singkat 3 tahun di bidang yang relevan Yang ditandatangani oleh Paling rendah Penjabat Pembinaan Tinggi Pertama bagi pelamar Yang memiliki pengalaman bekerja Jadi ini Kalau teman-teman Sudah pernah Bekerja di apotek Jadi Ataupun sebagai apotekar Bisa dimintai Tanda tangan Ada Ketua jabatannya Pimpinan Tempat Teman-teman Bekerja Oke, baru Sketch injisah asli Transkrip nilai Pasfoto Dan masing-masing Kapasitasnya ada di sini Minimal 1000 KB Ya Pengertus KB Lalu Sertikat pendidik Kalau ada Ini tidak sifatnya wajib Jadi tidak apa-apa Kalau ada upload Kalau sudah semua di-upload Kalau sudah di-upload Kita klik selanjutnya Pastikan yang di-upload itu Sesuai Dan sudah Benar-benar terunggah Di dalam Portal ini Oke, kalau sudah ter-upload semua Ya, sudah klik selanjutnya Kita tinggal checklist-in semua Kalau data kita sudah benar Ya Setelah kita checklist-in Lalu checklist lagi yang di sini Checklist lagi yang di sini Lalu tinggal di Selanjutnya Nah, biasanya Kalau sudah kita klik selanjutnya Kita tidak akan bisa Mengulang Ataupun memperbaiki lagi Jadi usahakan Teman-teman sudah Fix memilih Formasi yang teman-teman inginkan Dan sudah Mengisi semua data Yang sesuai dengan data Dari teman-teman Baru di-click Selanjutnya Ini untuk resume Nanti bakal ada Pencetakan kartu Yang di mana Kartu itu nanti Bakal kita bawa Ketika kita ujian Di domisili Ataupun di tempat Yang kita pilih tadi Oke, sampai di sini Semoga paham Sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh